Intro Halo para friends setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Kabar terbaru hari ini, cantik dan tulus berhati malaikat Amanda Manopo ternyata rela lakukan hal ini untuk rekan artis lain Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Amanda Manopo pemeran andin di sinetron ikatan cinta memang memiliki daya tarik yang rupawan dan anggun Amanda Manopo merupakan artis kelahiran Jakarta, tanggal 6 Desember tahun 1999 yang mengawali karirnya saat berumur 13 tahun dalam sinetron Hidayah Saat ini, Amanda Manopo sedang berada di puncak karir dan memiliki banyak fans setia seperti halnya pemeran Aldebaran, Arya Saloka karena perannya di sinetron ikatan cinta Sebelum dikenal sebagai Andin, Amanda Manopo sebelumnya sempat membintangi sinetron Mermaid in Love yang berperan sebagai Ariel Artis bernama lengkap Amanda Gabriela Manopo Lugue itu merupakan belas trans Spanyol Indonesia Amanda Manopo merupakan anak kedua dari dua bersaudara, kakaknya bernama Felicia Angelica Manopo Lugue Kecantikan Amanda Manopo mampu meluluhkan siapapun yang melihat, baik itu perempuan maupun laki-laki Bahkan, kecantikan yang dimiliki Amanda Manopo memang selalu membuat warganet terpana sehingga ada beberapa laki-laki yang dikabarkan pernah dekat dengannya Amanda Manopo sempat diisukan pernah dekat dengan anak dari Ahmad Dhani dan Bunda Maya, El Rumi Di sela-sela kesibukan syuting sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo selalu melakukan aktivitas untuk sekedar melepas penat Amanda Manopo diketahui membagikan foto terbarunya di Instagram bersama salah seorang teman mainnya di sinetron Ikatan Cinta dengan memakai mukena Foto yang dibagikannya merupakan salah satu adegan sholat di sinetron kegemaran para ibu-ibu, Ikatan Cinta Couple of the Year, tulisnya seperti dikutip pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari akun Instagram at Amanda Manopo pada tanggal 27 April 2021 Mukena berwarna pink dengan renda berwarna putih di pinggirannya, membuat aura kecantikannya semakin bersinar Unggahan Amanda Manopo di akun Instagram pribadinya tersebut tentunya banyak mendapat beragam komentar dari para warganet Cantik-cantik sekali kesayangan Aldebaran, tulis akun Instagram at Ocehan Podok Pelita Selain itu, ada warganet yang memuji kecantikan mereka berdua layaknya seorang bidadari Bidadari-bidadarinya Aldebaran, tulis akun Instagram at Ainyinyu06, asteris, asteris, asteris Amanda Manopo belakangan menjadi aktris paling digandrungi Perannya sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta lah yang mengantarkan kesuksesannya Bahkan mantan kekasih Billy Shah Putra ini disebut-sebut mendapat bayaran selangit dari sana Awalnya Amanda mendorong nampan beroda yang biasanya digunakan pelayan hotel untuk mengantar makanan Di atas nampan itu terdapat banyak sekali makanan dan juga produk skincare miliknya, SkinSoul Ia pun sambil bercanda menyebut dirinya sebagai petugas room service di Bedka Segaran Teresia Hotel yang jadi lokasi syuting Ikatan Cinta Room Service BKT Bedka Segaran Teresia-nya Apin buka puasa sama mau kasih SkinSoul, ujarnya Katanya, ia mau mempromosikan SkinSoul supaya semakin banyak yang membeli Soalnya semenjak pandemi, ia banyak kebutuhan Selain itu Amanda Manopo juga terkenal sebagai wanita yang baik Kebaikan Amanda Manopo kepada sesama pemain sinetron Ikatan Cinta bahkan sebelumnya pernah terkam Saat itu-itu Amanda Manopo tengah membawa makanan buka puasa untuk para teman-temannya Amanda Manopo rupanya biasa melakukan hal ini di diasramanya Kebaikan Amanda Manopo ini justru sangat digandrungi banyak orang Bahkan soal kamar Yabek dijadikan minimarket gratis untuk semua kru Ikatan Cinta itu masih saja berlanjut hingga sekarang Tak heran jika banyak orang yang memuji kebaikan Amanda Sebab dirinya memang memiliki hati yang sangat tulus untuk memanusiakan manusia Tetapi kendadi demikian, kisah asmara Amanda Manopo sampai saat ini masih belum terungkap Amanda lebih memilih menyendiri dahulu daripada memiliki hubungan yang menyakitkan Beberapa hari yang lalu sempat digadang dengan Nikolas Saputra Namun hal tersebut hanya sebagai perbandingan Amanda semata Sementara itu para fans setia Amanda Manopo selalu memberikan dukungan dan doa terbaik Agar Amanda Manopo segera dipertemukan dengan jodohnya Pasalnya mereka tidak sabar ingin melihat kebahagiaan dan keromantisan kesayangannya itu dengan kekasihnya Layaknya dalam sebuah sinetron, Amanda Manopo selalu dijodohkan dengan Arya Saloka Tetapi kini Arya Saloka telah memiliki istri dan tak mungkin akan jadi sengan Amanda Dari hal itulah fans setia menyarankan agar Amanda tidak terlalu dekat dengan Arya Saloka Sebab istri Arya Saloka olehnya dibilang cemburuan Diketahui Arya Saloka memikiki seorang istri bernama Putri Anne Dan telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Ibrahim Dalam sinetron Arya Saloka dan Amanda Manopo Memang sukses membuat para penonton terbius Aktingnya pada setiap episode selalu memberikan kesan haru untuk penontonnya Tak heran jika banyak penonton yang baper bahkan melewati batas hingga menjodoh-jodohkan keduanya Hal tersebut lantaran baper yang dilihatnya dalam sinetron ikatan cinta hingga terbawa pada dunia nyata Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti Serta jangan lupa berikan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!